Selamat sore sahabat terkasih Buddha pernah menyampaikan Jangan karena marah dan benci Lalu kita mengharapkan orang lain celaka Selayaknya ini perlu kita renungkan Dan kita tanamkan dalam hati kita masing-masing Sesulit apapun diri kita Entah itu dalam kondisi kita sedang galau, marah, ataupun sedih Ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan diri kita Maka cobalah untuk berpikir dan merenungkan Tentang pentingnya menjaga kestabilisan batin kita Atau menjaga ketenangan batin kita Karena ketika kita marah dan benci Lalu kita berpikir mengharapkan orang lain celaka Sesungguhnya orang yang pertama kali celaka itu adalah diri kita sendiri Perasaan tidak nyaman, perasaan dongkol, gelisah, ataupun perasaan yang penuh dengan emosi Itu sesuatu yang tidak baik Sesuatu yang celaka untuk diri kita Kenapa? Karena ketika kita mengharapkan orang lain menderita Sesungguhnya yang menderita terlebih dahulu bukan orang lain Namun diri kita sendiri Karena itu yuk mari sama-sama kita longgarkan hati kita Untuk bisa memaafkan Baik memaafkan diri kita yang pernah punya kesalahan Ataupun memaafkan orang lain Terima kasih Semoga Anda sehat dan bahagia Terima kasih